Kalau udah makan-makan Makassar, kalian udah pasti gak bisa nolak deh. Apalagi seafoodnya, ui ui gusti, gak ada lawan deh pasti. Karena kalau udah olahan seafood Makassar, endulnya itu pasti tiada banding-banding deh besti. Apalagi bumbu mereka tuh gak main-main endulnya. Luzeri seafood yang ada di Gading Serpong menyajikan aneka olahan seafood dengan cita rasa masakan Makassar Besti. Dimulai dari ikan kaneke rica-rica, ikannya tuh cus langsung kita bakar dengan olesan minyak dan racikan. Kalau bakar ikan kaneke khas Makassar, bener-bener harus diperhatikan tingkat kematengannya ya besti. Kalau udah mateng merata, diangkap dan langsung selimuti dengan sambar rica-rica yang bakalan mengancam lambung kita besti. Next, kita juga pesan cumi sawas padangnya nih. Lihat, cuminya super jumbo banget, gendut dan sehat-sehat ya. Racikan sawas padangnya ini berbeda loh, karena aromanya tuh jauh lebih semeriwing. Sampai perut Awoto bergetar kelaparan besti. Untuk melengkapi makan kita sore hari ini, kita juga pesan yang paling signature disini. Yaitu udang bakar bumbu parape. Alamak, olahan udang yang dibakar dengan sempurna aja. Udah seger dan nikmat banget. Apalagi harus berselimut bumbu parape khas kehitaman ini besti. Takut Awoto jatuh cinta gak bisa move on. Yaudah yuk, mari besti kita langsung buktiin aja kenikmatan makanan disini. Besti! Wuhuuu! Wuhuuu! Kalo Makassar ya, besti aku kasih tau ya, mereka tuh punya olahan makanan, seafoodnya juga enak banget ya. Bumbunya juga sangat banyak banget. Wuhuuu! Wuhuuu! Gimana kamu ya? Wuhuuu! Endul ya? Pasti ya. Oke sayang, nah sekarang mereka punya sajian ikan, namanya ikan kaneke ya. Nah ikan kaneke ini sebelas dua belas kayak ikan kerapu sama ada namanya ikan kue, jadi dia tuh tebel banget. Dan disebor pake bumbu sambal di kaca, mari sayang yuk! Wuhuu! Sedep banget nih, seger banget nih sambalnya. Nah sebelum kita cobain, kita sebor dulu nih pake jeruk tipis ya. Yes! Jeruk nipis, di leadingin langsung nih. Langsung sayang, wui wui! Aduh dagingnya bener kan kata aku kayak ikan kue, tebel banget loh disini tuh liat. Mereka membuat sambalnya, bener-bener dibikin seger banget. Olahannya, biasanya kalo orang Makassar tuh sambal kayak begini di sebor pake minyak kelapa, jadi arofnya wangi banget sayang. Mari! Andul ya. Seger banget. Coba pake nasi langsung ya, bismillahirrohmanirrohim! Buktikan besti! Besti! Mereka wakuen! Definisi jatuh cinta pada gigitan pertama besti. Kenikmatan yang gak boleh terlewatkan sedikitpun. Ampun deh aku, kesegeran ikannya bener-bener gak bercanda. Aduh! Sambalnya! Lebih lebut dari ikannya ya. Uh, I love nih. Sama sambalnya ya. Besti, bayangin ya, aku suka banget sajian mereka tuh ikannya seger banget. Dan yang paling endo disini tuh adalah sambalnya. Ini sambalnya, wuuuh! Juara. Langsung dimakan sambalnya ini udah enak. Parah. Dia tuh sambal dadap gitu, pake bawang mentah, ya. Tomat. Jadi seger banget ditambah lagi dengan kucuran jeruk limonnya tadi. Edan sih. Aku I love. I love so much. Aku suka banget ini ya ampun. Intanya tuh tebelnya lembut banget. Dan tebel. Uh, endol-endol! Wah. Gak berhenti makan loh. Hahaha. Sambal rica-ricanya super duper mengancam Besti. Aku gak bisa berhenti belukan ke nasi nih mah. Aduh Gusti! Ya Besti! Aduh Pak! Aduh! Aku ya kalo udah ikan tuh udah gak bisa banget. Harus. Harus banget ya? Harus dihabisin. Cuma terus! Tapi jujur ya, aku tuh suka banget Makassar adalah salah satu tempat destinasi kuliner aku. Kalo ke Makassar tuh udah banyak banget listnya. Banyak banget. Apalagi olahan seafoodnya udah ancaman. Endol-endol. Mereka ngapalit dulu sama bumbu. Jadinya tuh bener-bener. Nah aku pengen cocol pake sambal. Dabu-dabunya. Nih, dabu-dabu pake sambal petis. Makannya begini nih. Tuh. Ini salah satu sambal khas dari kota Makassar. Kita uwak-uwak dulu. Pake nasi, pake ikannya. Bismillahirrohmanirrohim. Kuih kuih! Apalagi bersatu dengan sambal dabu-dabu dan sambal petis gawat. Makanan ini gawat banget Besti. Bener banget dong. Aku nyobain balusan sambal dabu-dabu pake petisnya. Itu tuh perpaduan sambal yang menurut aku ya sempurna banget. Rawospisan. Iya kan? Juara sih. Tambah lagi nasinya pulen. Kita uwak-uwak lagi. Kita belawak dulu ya. Jangan berhenti sayang. Bismillahirrohmanirrohim. Sempurna. Nah, sekarang kita cobain Besti ya. Ini ada cumi. Cumi pake bumbu. Saus pada. Saus pada. Lihat dong cuminya gede-gede banget. Dengan sentuhan bawang bombay. Cobain dulu ya. Bismillahirrohim. Bumbunya Gusti. Rasa gurih, asam, dan pedasnya super balance banget. Aku pikir karena cuminya segede gini nih. Teksturnya bakalan alat. Taunya gak sama sekali loh. Teksturnya tuh bener-bener kenyal banget gitu loh. Enak nih. Ini ada perlawanan di mulutnya. Suka aku ini. Aduh. Itu cuminya barusan Besti ya. Bener-bener montok banget. Suka banget. Sama bumbu si salas padangnya. Salas padang ya. Aku suka. Nah, cobain udangnya sekarang. Ini udang parepe. Oh, dia pasti bumbu parepe nih. Bumbu parepe ini Pak Eriga. Iya. Jadi dia tuh kayak bumbu. Kayak petis sebenernya ya. Bumbu udangnya dong. Konsepnya selalu segar disini. Aku suka. Itu udangnya sopan ya. Mana-mana tuh selalu lapor ya. Apa? Siap parepe. Iya kan? Parepe. Ini Besti kita makan. Iya. Lucu dia. Lucu dia ya. Guys. Bismillahirrahmanirrahim. Fresh udangnya gak main-main. Jadi bersatu sempurna dengan bumbu parepe-nya Besti. Udang bakar parepe-nya luar biasa banget. Manisnya gak berlebihan. Dan nyatu sempurna dengan udangnya loh. Besti. Aku. Aku lock. Aku lock. Lu badaknya buat si Luzari Siput Has Makassar ini. Si udang parepe-nya ini aduh bener-bener. Bumbu parepe-nya kacau sih. Kayak gak terlalu manis. Terus aku suka banget dengan ekstrak-ekstrak bawangnya gitu. Ini super. Super. Nih. Nih. Pake nasi ya. Setelah udang pake cuminya. Nih. Udangnya kita pretelin dulu. Uh. Kita wok-wok ya Besti. Wok-wok Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Udang. Udangnya udah lembut. Parepe-nya manis sama sambelnya ini. Hmm. Perpaduan yang lezat tuh. Top. Enak. Besti. Aku suka banget sambelnya gejuara ya. Yang paling penting adalah kalo kita bikin restoran seafood tuh yang pertama. Harus fresh. Harus fresh. Karena kalo kalian once begitu juga. Ada rasa-rasa yang bikin buyar. Insya Allah besok gak balik lagi tuh ya. Ya kan. Tapi kalo ini menurut aku sambelnya juga enak. Ikannya juga fresh. Cumi sama udarnya. Cumi dan udangnya juga. Apalagi nih. Cumi tuh gampang banget gak fresh Besti. Tapi ini cuminya kualitasnya best. Langsung. Langsung. Berapa kira-kira? Ini satu sambel sepuluh. Untuk. Luzari seafood hasta kasar di Besti. Gak usah lama-lama lah ya. Langsung aja kita kasih tiahan. Sepuluh. Wuuuh. Ini namanya disulakan. Ampun.